Perkenalkan, nama saya Ezra Priscila. Sebelumnya saya mau ngucapkan terima kasih kepada Atomi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya hari ini untuk menjadi product speaker lagi. Hari ini saya akan lebih banyak sharing produk yang saya sudah gunakan dan juga informasi-informasi yang saya juga sendiri telah pelajari dari produk-produk Atomi. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, di sini siapa yang belum pernah mencoba produk Atomi? Satupun, boleh angkat tangannya? Ada beberapa saja ya, tapi yang lainnya sudah pada pakai ya. Luar biasa, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi saya sendiri berumur 20 tahun. Saya baru lulus kuliah 2 tahun yang lalu. Dan saya juga seorang center leader dan seorang sales master di Jakarta. Nah, thank you. Jadi hari ini saya mau cerita, lebih banyak cerita santai aja ya, supaya kita saling kenal juga. Dan awalnya saya mau cerita dulu, kenapa saya akhirnya bisa menggunakan produk Atomi dan berada di depan sini sekarang. Jadi, saya tahu Atomi itu dari sekitar tahun lalu, pertengahan tahun lalu, saya tahu Atomi. Dan awalnya ketika saya tahu Atomi, oh saya melihat banyak ya produk-produknya itu bermacam-macam, lengkap. Hampir semua kebutuhan sehari-hari itu pasti ada di Atomi. Jadi, ketika saya tahu mereka ada shampoo dan hair tonic juga, saya tanpa pikir panjang, saya coba kedua produk itu. Kenapa saya mau mencoba kedua produk itu? Karena saya sendiri sudah mengalami kerontokan rambut, itu dari sejak umur 14 tahun. Nah, itu waktu yang cukup lama, sekarang saya sudah 20 tahun. Dan kenapa saya mengalami kerontokan rambut, itu sampai separah itu. Jadi, dulu itu parahnya ya, misalkan dalam sehari, saya bisa sisir rambut, terus saya bisa lihat ke lantai, itu di rumah saya atau di manapun itu, itu rambut saya itu bertebaran di mana-mana. Dan itu bisa puluhan helai, sampai mungkin bisa lebih dari 100 helai dalam sehari. Jadi, waktu itu saya sampai stress, karena melihat, wah banyak banget yang rontok dan rambut itu semakin tipis. Sampai orang tua saya pun, mereka juga sudah mulai prihatin ya, melihat anaknya gimana nih, rambutnya makin tipis. Jadi, saya akhirnya juga sampai ke dokter rambut. Jadi, saya cek kulit kepala saya, dan ketika saya di dokter rambut, saya bukannya tenang, bukannya senang terima solusi ya, tapi saya malah nangis. Kenapa saya nangis? Waktu itu saya ditemani mama saya, jadi kenapa saya nangis? Karena, waktu itu dokternya bilang, oh ini bukan masalah rontok biasa, tapi ada faktor keturunan. Jadi, mau gak mau, ya memang rambut saya akan semakin tipis jadinya. Jadi, waktu saya mendengar itu, saya sedih banget, saya kaget, karena memang ada faktor keturunan itu betul, dan akhirnya dokter pun memberikan obat rambut, shampoo, dan saya rutin pakai, tapi saya pakai, belum ada ngeliat perubahan yang signifikan. Nah, jadi saya pun juga mencoba banyak merek-merek lain, dari yang murah sampai yang mahal, itu saya coba, pokoknya demi rambut, yang penting sehat dulu ya. Oke, nah akhirnya, saya sampai terus coba, dan tahun lalu baru tahu Atomi, awalnya saya gak punya harapan yang besar ya, untuk memakai lewat shampoo dan hair tonicnya ini, karena saya kira, oh, gak terlalu mahal harganya, daripada yang biasanya saya tahu, jadi mungkin gak sebagus biasanya. Biasa kan kita suka mikir gitu ya, kalau lebih mahal, pasti lebih bagus. Jadi, saya pun juga berpikir seperti itu. Nah, jadi saya pakai, tahun lalu itu, saya pakai sekitar setelah sebulan, mama saya tiba-tiba ngomong sama saya, Cici, itu rambutnya coba lihat deh, kok banyak yang tumbuh sih? Terus saat itu juga, aku langsung ngaca, aku langsung perhatikan, dan aku melihat, wow, tiba-tiba aku banyak rambut yang tumbuh gitu, banyak rambut baru. Dan sejak hari itu, aku lebih memperhatikan ya, perubahan-perubahannya, kemajuannya apa, aku benar-benar melihat, itu dalam sehari, yang dulunya bisa puluhan helai rontok, palingan sekarang sampai hari ini, yang rontok itu bisa kehitung jari, bisa kehitung 10 jari lah, gak sampai 10 helai biasanya dalam sehari. Dan juga, rambut itu sekarang jadi sangat cepat, pertumbuhannya. Jadi, aku senang banget sampai sekarang, karena aku udah mengalami sendiri, makanya, setiap kali aku ketemu orang dengan masalah yang sama, masalah kerontokan, pasti aku rekomendasi. karena memang yang tadi, kita sudah saksikan dari Dr. Lee Seungyeon, dia bilang, kita harus memiliki hati yang tulus, ketika kita sharing kepada orang, kita mau menjual kepada mereka, kita harus tulus dari hati, karena memang, aku mau membantu, teman-teman di sekeliling aku, atau orang-orang lain juga. Sebenarnya, aku ada foto before-nya, jadi, aku mau kasih lihat foto aku, ini waktu, bulan Oktober 2014 ya. Nah, ini bisa dilihat, kalau kelihatan, itu rambut aku, bagian depannya terutama, udah, lumayan menipis. Nah, jadi sekarang, juga masih proses penyembuhan, tapi sudah sangat jauh lebih baik. Jadi, itu testimoni aku sendiri, dari Hairball Shampoo, dan Hair Tonic. Nah, selanjutnya, itu kan, bagian rambut ya, habis itu, aku mulai percaya nih, sama kualitasnya Atomi. Aku mulai coba-coba produk yang lain. Di sini, ada yang pakai, evening four set, pakai, pakai, banyak ya, jadi makanya, di sini mukanya pada kinclong-kinclong. Ya, nah, aku sendiri juga pakai, evening four set, dan yang kita tahu juga, evening four set itu, dia ada empat macam. Dulu, kalau misalkan aku mau, perawatan muka, kita mungkin dulunya facial ya, ke dokter, sekali facial itu kan lumayan ya, berapa ratus ribu. Sedangkan sekarang, aku sangat irit, dan mama juga sangat irit, karena kita udah gak ke dokter lagi, kita udah gak ke klinik lagi, kita gak perlu bayar facial lagi, tapi gimana caranya, kita setiap hari facial di rumah sendiri, menggunakan evening four set ini. jadi pertama, seperti yang kita tahu, dia ada deep cleanser. Nah, deep cleanser ini gunanya apa sih? Jadi, deep cleanser ini, dia itu untuk membersihkan makeup kita, pertama, terus kedua, dia juga membersihkan sampai ke dalam pori-pori kulit kita. Kenapa pori-pori kita itu penting untuk dibersihkan? Karena kalau pori-pori kita dalamnya kotor, gak terlihat sih dari luar, tapi kalau dalamnya kotor, kulit kita juga gak bakal maksimal bagusnya. Kita mau pakai skincare apapun, kalau pori-porinya dalamnya kotor, tidak dibersihkan, itu tidak bagus. Nah, makanya, dari bahan-bahannya deep cleanser pun, kita bisa lihat, dia ada ekstrak ginkonya juga, ada ginseng, ada green tea, dan wortel, makanya biasa saya pakai deep cleanser itu dua kali. Jadi, yang pertama kali, saya pijat dulu ke muka, itu untuk bersihin makeup, dan debu-debu, dan yang kedua kali, saya pakai, itu untuk benar-benar bersihin sampai ke dalam pori-pori. Terus tinggal kita lap dengan kapas. Nah, habis itu setelah deep cleanser, kita pakai foam cleanser ya. Jadi, foam cleanser itu sangat irit pakenya, Bapak Ibu, ada yang banyak nggak pakenya kalau foam cleanser? Ada yang merasa boros nggak pakai foam cleanser? enggak ya? Karena memang irit banget, pakai itu cuma perlu sedikit aja, benar-benar sedikit aja, kayak kita pakai setiap hari, itu bakal lama banget habisnya. Karena kita bikin itu berbusa, jadi kita bikin busanya sehalus mungkin, supaya busanya itu, dia nyerep ke dalam kulit kita. Dan itu yang juga membersihkan sampai ke dalam pori-pori, dan melembabkan, melembutkan kulit kita. Nah, jadi dulu, aku kan pernah coba merek-merek foam cleanser lainnya ya, pokoknya sabun cuci muka, yang juga berbusa sifatnya. Itu aku coba, setelah aku pakai, pasti muka tuh rasanya kering. Dia bukannya melembutkan, bukannya melembabkan, tapi kok malah kering gitu ya. Nah, cuman kalau yang ini, yang udah pada coba pasti tahu ya rasanya, dia itu enggak bikin kering sama sekali, kulit malah berasa halus, terus juga kenyal, itu padahal baru dua step, baru deep cleanser dan foam cleanser. Nah, lalu juga ada ketiga, itu ada peeling gel. Ini peeling gel ya. Di sini, saya mau memberikan berita yang mungkin kurang menyenangkan, untuk kita semua. Jadi, kita suka enggak suka, di kulit kita sekarang, pasti banyak kulit mati yang menumpuk di kulit kita sekarang. Nah, kenapa kulit mati itu tidak bagus untuk, dia tuh banyak menumpuk di kulit kita sekarang. Karena kulit mati itu, dia salah satu yang menyebabkan adanya timbul jerawat, dan juga komedo. Kalau misalkan orang jerawatan, orang banyak komedo, itu juga salah satu faktornya adalah, karena kulit mati yang menumpuk. Nah, jadi makanya, peeling gel ini aku pakai biasanya seminggu, dua sampai tiga kali, kalau untuk aku sendiri. Itu mudah sekali dipakainya, tinggal diaplikasikan ke satu muka, gitu, kita tunggu tiga menit, lalu kita mulai massage, itu kulit matinya bakal keluar, kita bisa melihat langsung betapa kotornya kulit kita selama ini, karena kulit matinya menumpuk. Nah, makanya kalau di sini ada yang merasa, aduh kulitnya kusam, atau kok kulitnya enggak cerah-cerah pakai ini itu, itu mungkin karena kita kurang peeling gel, mungkin karena kita belum mengangkat kulit mati kita. Jadi itu memang mesti rutin juga, dan sangat mudah juga untuk dilakukan. Dan yang terakhir, ada peel off mask. Di sini kalau ada yang belum pakai evening faucet, jangan kaget, jangan takut, kok banyak banget yang mesti dipakai. Ini jangan takut ya, jadi ini peel off mask, dan peeling gel itu kan enggak harus setiap hari dipakainya. Kalau peel off mask, ini banyak banget yang suka, terutama cewek-cewek. Kenapa? Karena peel off mask itu sangat mempanampuh banget untuk bantu kecilin pori-pori kulit kita. Aku sendiri, aku kan iseng ya, jadi aku suka, dulu suka pencet-pencet komedo di hidung, jadi otomatis ya pasti, hidung itu pori-porinya besar. Nah, itu kan enggak mudah, kalau misalkan pori-pori hidung kita, atau wajah kita itu udah besar. Tapi dengan peel off mask ini, aku bisa ngelihat sendiri perbedaannya. Jadi, makin hari, semakin sering aku pakai peel off mask, pori-pori itu semakin kecil, pori-pori muka, dan juga pori-pori hidung. Jadi, ini memang bagus sekali juga untuk mengencangkan kulit kita. Jadi, yang mau kencang kulitnya, boleh pakai peel off mask rajin-rajin. Dan aku punya tips, kalau misalkan kita pakai peel off mask, itu pakai satu jari aja, kita taruh ke satu jari, terus kita aplikasikan ke satu muka, supaya dia enggak terbuang-buang di jari lain. Oke, jadi itu tips dari aku untuk peel off mask. Nah, sebelum aku tadi maju, tadi kan ada iklan ya, ada iklan sunscreen. Di sini, aku mau nanya lagi, siapa yang di sini rutin pakai sunscreen setiap hari, boleh angkat tangan? Enggak terlalu banyak ya, dan aku percaya, rata-rata di sini, laki-laki, cowok, pasti kurang peduli, pasti agak males pakai sunscreen. Karena enggak usah cowok, aku pun, yang cewek, aku juga males dulunya pakai sunscreen. Karena, aku enggak terlalu ngerti dulu, pentingnya sunscreen itu apa. Ya kan? Nah, cuma hari ini, setelah kita tadi udah melihat iklan sunscreen, dan aku juga tadi lihat, kita semua di sini, hari ini diberikan sunscreen oleh Atomi. Ya kan? Nah, jadi dengan sunscreen yang kita udah dapatkan itu, kita jangan sia-siakan, kita harus gunakan setiap hari. Itu dasar yang menurut aku paling penting, baik cowok, maupun cewek, dan juga untuk anak-anak. Jadi kenapa sunscreen itu penting? Di sini pada tahu ultraviolet ya, matahari, apa, cahaya, segala macam, itu kan ada ultravioletnya. Nah, ada dua macam ultraviolet. Yang pertama adalah UVA dan UVB. Jadi UVB itu adalah tipe yang dia menyebabkan kulit kita tuh jadi iteman, jadi lebih gelap warnanya, terus jadi gosong, nah terus juga yang menyebabkan kanker kulit. Itu adalah UVB. Yang satu lagi, ada UVA. Jadi UVA itu adalah yang menyebabkan kita keriputan. Keriputan dan juga ada flek-flek gitu di muka. Nah, jadi Atomi punya sunscreen itu, mereka adalah broad spectrum tipenya. Maksudnya apa? Broad spectrum itu dia berarti melindungi untuk kita nih dari UVA dan UVB. Jadi sunscreennya itu melindungi kita dari cahaya UVA dan UVB. Nah, jadinya kita juga sudah aman dari cahaya matahari untuk flag, untuk menghindari flag, dan juga paling penting adalah untuk menghindari yang namanya kanker kulit. Dan kenapa Atomi punya sunscreen itu sangat bagus, dan aku sendiri rekomen banget untuk kita pakai. Karena SPF mereka itu sangat tinggi. SPF-nya 50 itu SPF yang salah satu tertinggi ya. Karena SPF 50 itu dia sudah 98% melindungi kulit kita dari UVA dan UVB. Jadi jangan sampai kita nyesel di kemudian hari. kita harus pakai sunscreen. Karena itu salah satu perawatan yang termudah ya. Bisa dibilang itu mudah banget untuk kita pakai sunscreen aja setiap hari. Itu sudah sangat menolong kulit kita. Supaya enggak cepat keriputan, supaya enggak cepat flag. Oke, jadi setelah ini, atau besok pagi ya, sudah pakai sunscreen ya semuanya. Jadi walaupun lagi mendung di luar, atau walaupun cuma di dalam rumah, tetap harus pakai. Karena sinar itu tetap nembus ke dalam rumah kita, lewat kaca itu tetap nembus. Jadi walaupun juga mendung, tetap harus dipakai. Nah, ini ada foto teksturnya sunscreen Atomi ya. dan mereka itu enggak lengket. Jadi, sama satu lagi tips terakhir dari aku untuk sunscreen, pakainya jangan sedikit-sedikit. Pakainya untuk di muka, itu enggak apa-apa, agak banyakan. Seperti kita kayak pakai payung ke muka kita. Karena kalau sedikit, kurang mempan. Kita tahu Jakarta itu panas banget, bukan Jakarta aja, tapi Indonesia memang panas banget. Jadi, kalau kita pakai cuma secuil, secuil, itu agak kurang mempan. Jadi, pakainya agak tebelan. Oke, enggak apa-apa, harganya enggak terlalu mahal. Nah, ini juga ada mild cleansing water. Di sini, kalau misalkan nih, ada cowok-cowok yang males pakai evening set, karena dia ada empat macam, mungkin boleh dicoba dulu mild cleansing water. Aku sendiri, aku kasih tahu ya, aku sendiri juga untuk perawatan kulit kadang suka males. apalagi kalau udah malam, udah seharian udah capek gitu, udah mager gitu, harus, aduh, pakai deep cleanser, pakai ini, pakai itu, semuanya dipakai, itu kan udah capek duluan ya mikirnya. Jadi, aku juga sering pakai mild cleansing water. Itu apa? Mild cleansing water adalah, dia cleansing, jadi dia membersihkan makeup kita, dari kotoran, dari debu, segala macam, dia bersihin makeup, dari muka kita, kita bisa pakai itu. Dan juga, itu bukan cleansing biasa. Tapi, mild cleansing water ini, sudah mengandung toner. Jadi, sebenarnya, nanti kalau bapak ibu, bisa baca, details produknya, bisa dilihat, itu dia tulisnya, setelah pakai itu, sebenarnya nggak harus bilas muka. Tapi, kalau aku sendiri, biasanya, menggunakan mild cleansing water, sebagai pengganti deep cleanser, setelah itu, aku tetap, mencuci muka dengan, foam cleanser, supaya muka aku juga, lebih bersih, dan, tetap lembab. Nah, mild cleansing water ini, aman sekali, untuk sekeluarga. Jadi, bahkan anak-anak pun, boleh pakai mild cleansing water ini. Nah, jadi untuk, cowok-cowok yang, besok kan nih, udah pada mau pakai sunscreen, sunscreen ya. Sunscreen itu, hitungannya termasuk makeup. Jadi, kita malamnya, juga harus membersihkan, kulit kita, dengan cara yang benar, dengan bahan-bahan yang aman. Nah, jadi boleh dicoba dulu, mild cleansing water, untuk malamnya, bersihin kulit dari debu, dari sunscreen, dari kotoran-kotoran lainnya. Itu, mild cleansing water. Dan, mild cleansing water ini, juga, aku mau sebut dikit, bahan-bahannya, apa yang digunakan, bahan utama yang mereka gunakan, adalah, calamansi, chamomile, dan green tea. Jadi, calamansi itu, dia semacam citrus ya, kayak buah jeruk gitu, kayak lemon gitu, citrus juga. Nah, jadi, calamansi ini, dia menolong, untuk kulit kita tuh, antioksidannya tinggi, jadi, gak gampang kerutan, dan ada chamomile, chamomile itu, dia sifatnya, menenangkan kulit kita. Jadi, untuk kulit yang, merah-merah gitu, itu dia bisa tertolong, karena dia menenangkan, sel kulit kita, dan juga, mengecilkan pori-pori, dan kalau ada yang lagi, kulitnya kebakar gitu, kena panas, segala macem, bisa pakai itu, dipakaiin ke muka, supaya dia cepat sembuh. Nah, jadi dari bahan-bahannya, itu kita bisa percaya lah, karena memang aman, untuk anak-anak juga, dan untuk sekeluargalah ya, pokoknya. Bapak Ibu tahu ya, sekarang di website, barang apa yang lagi sold out? Tahu gak apa? Panci sama hand cream ya, ada yang udah beli panci belum? Oh, belum ya, aku hoki, aku dapat satu kemarin. Jadi, yang aku belum hoki adalah, hand cream. Aku belum ke bagian hand cream, karena kemarin, dia baru keluar sekali ya, jadi ini kode juga, untuk Atomi, hand creamnya tolong cepetan ya. Jadi, hand cream ini, dia bukan cuman warna-warni lucu doang, tapi, aku sendiri juga udah punya testimoni, dari hand cream. Dia ada empat macam warna ya, kita bisa lihat, dia ada rose water, ada soft poppy, ada citrus lemon, dan juga ada shea butter. Nah, waktu itu, aku pakai, hand cream ini, aku bawa ke Jepang. Soalnya, waktu itu, aku udah beli ini duluan, waktu di Malaysia. Nah, jadi waktu aku di Jepang, itu kan dingin ya, bulan Desember tahun lalu. Jadi, otomatis kulit aku waktu itu, terutama jari-jari tangan, itu kering banget. Kering banget, dan perih, gitu, saking kedinginannya. Jadinya, aku waktu itu ingat, oh iya, aku bawa ini, hand cream. Jadi, aku cobain kan, setelah aku coba, baru sekali pakai aja tuh, aku udah bisa ngelihat, dan udah bisa merasakan, bedanya, pakai, dan gak pakai. Jadi, setelah pakai, itu, jari aku langsung kelihatan lembab, dan gak perih lagi. Nah, jadi, makanya dari situ, aku juga yakin sama kualitas, hand creamnya juga. Karena dia ada rose water, dan soft poppy, itu dia untuk mencerahkan, dan juga melembutkan. Makanya, yang tangannya agak kasar, mungkin, bisa rajin-rajin pakai hand cream. Itu. Dan juga, dia ada citrus lemon, dan shea butter. Nah, aku sendiri punya, testimoni yang aku mau share, dari, tadi kan aku, dari Jepang ya, testimoninya. Ini juga ada, testimoni dari, sepupu aku. Jadi, sepupu aku itu, dia cowok, dia, dia ada, psoriasis. Ada yang tahu, psoriasis gak? Jadi, kalau belum tahu, aku jelasin dikit, psoriasis itu, adalah, ketika sel kulit kita itu, dia berproduksi, lebih cepat, daripada seharusnya. Jadi, kalau sel kulit kita, kulit kita itu, dia produksi, 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 jadinya itu, dia numpuk, di atas permukaan kulit. Jadi, dia ini mengalami, di jarinya, di jari-jari tangannya itu. Nah, ini sebenarnya, ada foto beforenya, dia, aku kasih hand cream, sekitar sebulan yang lalu, awalnya, aku kasih dia yang shea butter, terus, yang lemon juga. Jadi, jari-jarinya dia itu, sudah lumayan parah lah, aku bilang, karena, benar-benar bukan kayak, kulit kering, tapi, memang, ada kulitnya itu, berlapis-lapis jadinya. Nah, ini dia pemakaian, setelah sebulan, jadi, hasilnya sudah seperti ini. Ya, seperti itu hasilnya. Sudah sangat jauh, lebih mending, daripada, yang sebelumnya, dia belum gunakan. Dia belum ketemu, hand cream ini. Nah, jadi, aku juga ada research, aku coba pelajarin, bahan-bahannya hand cream, atau mie ini, yang mereka gunakan kan, ada shea butter-nya ya. Jadi, terutama, shea butter itu, dia mengandung vitamin A. Vitaminnya itu, sangat tinggi, vitamin A-nya. Vitamin A itu, memang menolong, untuk kulit-kulit yang bermasalah, seperti, ekzema, seperti kulit yang memang kering, dan, masalah iritasi kulit, yang lainnya. Jadi, makanya, aku gak heran, kalau ternyata, hand cream aja, tuh bisa, menyembuhkan psoriasisnya dia. Padahal, biasanya, kalau psoriasisnya, memang udah parah, seperti dia ini, dia mestinya, udah harus, ke dokter kulit, untuk dibantu, penyembuhannya. Nah, jadi, dengan dia sembuh, dari hand cream ini, aku seneng banget, karena, dari keluarga aku sendiri, udah ada testimoni ya, dan, jadinya tuh, dia juga, lebih irit, gak perlu ke dokter. Dan, aku jadi makin yakin, bahan-bahan yang digunakan Atomi, untuk hand cream juga, adalah bahan-bahan yang memang, berkualitas tinggi. Jadi, di sini nanti, kalau misalkan, teman-teman, udah ngeliat online nih, udah muncul hand creamnya, jangan lupa untuk dicoba, karena dia juga bentuknya lucu-lucu, bisa untuk kado. Dan, yang penting, kualitasnya memang bagus, jadi, semoga nanti kita semua, kedapatan ya, hand creamnya. Nah, jadi, untuk sekarang, sekian aja, sharing dari aku, semoga sharing produk dari aku, dan pengalaman aku sendiri, bisa membantu, teman-teman di sini, dan kita semakin semangat, dan semakin sehat, menggunakan produk-produk Atomi. Sekian, dan terima kasih. Ayo, ayo, bisa! Thank you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.